hai oke sobat kembali lagi bersama channel runpancing oke sobat kali ini mau berbagi tip lagi berbagi tip resep umpan jitu umpan mancing ikan nilem kwader tawes ataupun sejenis ikan air tawar lainnya umpan ini sangat cocok untuk di kondisi air tawar di air kruh ataupun air deras umpan ini sudah terbukti ampuh dan jitu nya dengan berubahan dasar yaitu roti tawar rasa barang apapun dengan harga yang seribu rupiah yang bisa dijangkau umpah roti ini bisa di dapati di toko-toko terdekat ataupun di warung-warung terdekat kawan ya hai oke kita langsung aja prosesnya kita buang dulu ya eh isi roti ini karena yang diambil cuman roti tawarnya doang kalau lebih bagusnya sih roti tawar yang nggak ada isinya berhubung cuman eh roti dari warung ya kita membuatkan aja yang lebih murah kawan Hai umpan ini selain murah dan sangat sederhana namo sangat terbukti ampuh Hai umpan ini yang sering saya pakai buat di mancing di solokan Hai pinggir sawah itu ya di air kruh Hai air bening juga cocok sekali kawan kita 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 kupas dulu kita pisahkan dulu isi Hai rotinya dari Hai ampas kulitnya Hai sedikit-sedikit karena yang diperlukan itu adalah isi rotinya Hai buat bahan dasar campuran eh bahan lainnya Oke jangan di skip dulu kawan karena yang paling penting itu ada racikan khususnya Hai Oke simak terus kawan ya oke nah ini adalah intinya kawan ini yang daya pikat paling utama ini ya ini adalah pasta durian pasta durian ya kawan ya yang bisa dibeli di pasar atau di toko-toko terdekat kawan ya dengan harga yang sangat murah sangat terjangkau sekali kawan hanya sekisar 5.000 atau 6.000 rupiah kawan kita tuangkan sedikit saja sesuai kebutuhan atau selera kawan ya karena aroma durian itu sangat sangat disukai ikan nila atau water atau nilem impan ini yang sangat cocok cukup sekali kawan buat dimancing di solokan air keruh di sungai keruh ataupun di jenis jenis air tawar sangat direkompanisikan ya kawan ya impan ini sangat cocok sekali di segala kondisi cuaca oke kita aduk-aduk sampai rata sampai membentuk adonan kawan ya saya akan sampai tercampur rata saya enggak tidak pakai telur saya coba pakai ini aja dulu biasanya saya pakai telur saya enggak pakai telur karena menurut saya ini juga sangat ampuh juga sangat ampuh paling gitu oke di aduk-aduk di ulek-ulek sampai membentuk sebuah adonan ya kawan terus sampai benar-benar tercampur rata kita peras jika sudah membentuk adonan seperti ini kawan ya ini sudah mulai membentuk kawan seperti ini kawan ini sudah 100% kawannya tercampur rata oke hasilnya seperti ini sangat mudah simple dan praktis kawan dan tentunya sangat murah meriah dengan resep umpan campuran durian pasta durian oke kawan semoga tip kali ini sangat bermanfaat tentunya buat kawan-kawan pecinta nilen pencinta mancing selokan atau pencinta mancing di sumai air kru oke untuk tip kali ini semoga bermanfaat ya kawan jangan lupa dukung channel anak pancing dengan klik tombol subscribe like dan sertakan juga di kolom komenternya seagak selalu senantiasa mau berbagi tip-tip resep umpan jitu di ikan air tawar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat 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 selamat